selamat menikmati Yang pertama, kalian harus membiasakan diri kalian mendengarkan lagu-lagu bahasa Inggris, conversation bahasa Inggris dari film maupun dari dialog lainnya Yang kedua, setelah kalian sudah terbiasa mendengarkan natif berbicara, berikutnya kalian ketika mendengarkan soal-soal listening adalah kalian harus kuasai kata kunci dalam soal tersebut Bagaimana cara menguasai kata kunci soal tersebut? Tadi, kalian harus sering-sering melakukan simulasi tes, biar tahu tipe-tipe soal toful listening itu seperti apa Berikutnya, setelah kalian membiasakan diri, kuasai kata kunci, berikutnya adalah kalian fokus Kalian belajar mendengarkan dari suara yang banyak, kalian fokus ke satu suara Bisa kalian coba nanti di rumah, kalian mendengarkan sebuah lagu sedangkan di beberapa lingkungan kalian atau di sekitar lingkungan kalian ada suara-suara yang lain Bagaimana kalian bisa fokus dengan suara listening yang kalian dengarkan Begitu Atau bahasa kerennya jangan sampai distraksi ada suara-suara lain, kalian harus fokus Berikutnya, ketika kalian mengerjakan soal listening toful, kalian harus membuat catatan kecil Biasanya, kemerjakan toful itu dikasih pensil Nah, dan kertas, kalian harus gunakan sehemat mungkin catatan-catatan kecil tersebut Sehingga kalian bisa memperoleh poin-poin penting atau kata kunci dari soal-soal listening Berikutnya, yang terakhir Kalian harus